Intro Jumpa lagi anak-anak kelas 5 di pelajaran matematika bersama Ustazah Fafa ya Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak juga sudah belajar penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut yang sama Nah, kali ini kita akan belajar cara menjumlahkan 2 pecahan apabila memiliki penyebut yang berbeda Misalkan seperti ini ya, Ustazah punya pecahan 3 per 4, 1 per 5, 2 per 7, dan seterusnya Ini adalah contoh pecahan-pecahan yang penyebutnya berbeda Sebelum kita menjumlahkannya, kita mengingat kembali bagaimana cara menentukan KPK dari 2 buah bilangan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil Berapa ya KPK dari 2 dan 3? Caranya, kita cari faktorisasi prima dari masing-masing bilangan Kita cari faktor yang sama yaitu 1, kemudian ada 2 dan ada 3 Maka KPKnya 1 x 2 x 3 Hasilnya 6 Contoh yang kedua, misalkan kita cari KPK dari 4 dan 12 4 itu perkalian 2 x 2 12 itu 2 x 2 x 3 Maka KPKnya adalah 2 x 2 x 3 Hasilnya 12 Selanjutnya, contoh lagi Berapakah KPK dari 10 dan 15? 10 itu bisa diubah menjadi perkalian 2 x 5 15 itu 3 x 5 Maka KPKnya 2 x 3 x 5 Hasilnya 30 Ustazah punya bilangan 1 x 3 dan 1 x 2 yang akan kita jumlahkan Langkah pertama, kita cek penyebutnya yaitu 3 dan 2 Kita tentukan dulu KPK dari 3 dan 2 adalah 6 Kemudian, masing-masing pecahan kita ubah dulu menjadi pecahan dengan penyebut 6 1 x 3 itu bisa diubah menjadi pecahan 2 x 6 2 berasal dari 1 x 2 6 x 3 x 2 Kemudian, 1 x 2 diubah menjadi pecahan dengan penyebut 6 Menjadi 3 x 6 Selanjutnya, 2 x 6 dan 3 x 6 inilah yang kita jumlahkan Jadi, 1 x 3 ditambah 1 x 2 Hasilnya adalah 2 x 6 ditambah 3 x 6 Karena penyebutnya sudah sama Maka kita jumlahkan pembilangnya 2 x 3 Hasilnya adalah 5 Sehingga hasil akhir dari 1 x 3 ditambah 1 x 2 adalah 5 x 6 Kemudian, 3 x 4 ditambah 1 x 12 Ingat, KPK dari 4 dan 12 adalah 12 3 x 4 kita ubah dulu menjadi pecahan dengan penyebut 12 Yaitu, 9 x 12 Kemudian, 1 x 12 tetap Nah, 9 x 12 dan 1 x 12 ini yang kita jumlahkan Sehingga, hasil akhirnya nanti adalah 10 x 12 Contoh lagi, anak-anak contoh yang ketiga Mustada punya pecahan 4 x 15 ditambah 6 x 10 KPK dari 15 dan 10 adalah 30 Maka kita ubah 4 x 5 menjadi 8 x 30 Dan 6 x 10 menjadi 18 x 30 8 x 30 Kita jumlahkan dengan 18 x 30 Hasilnya adalah 26 x 30 Sekarang, anak-anak, ustada punya cara yang kedua Nah, bagaimana ya cakap Cara yang kedua ini, anak-anak Kita tidak menggunakan KPK Tetapi, kita menggunakan perkalian silang Contoh, ustada punya pecahan 1 x 3 Ditambah 1 x 2 Cara perkalian silangnya seperti ini Pembilang dari pecahan pertama Dikalikan dengan penyebut Pecahan kedua Dan sebaliknya Jadi, 1 x 2 Dan 3 x 1 Kemudian, sesama penyebut juga kita kalikan 3 x 2 Setelah itu Hasilnya adalah 1 x 2 itu 2 Per 6 Kemudian, 3 x 1 itu 3 Per 6 Nah, setelah penyebutnya sama Kita jumlahkan pembilangnya 2 ditambah 3 Hasilnya 5 per 6 Satu contoh lagi supaya lebih paham 2 x 3 Ditambah 3 x 4 Kita kalikan silang 2 x 4 3 x 3 Untuk pembilang Untuk penyebut 3 x 4 Jadi, 2 x 4 hasilnya 8 3 x 3 hasilnya 9 Maka, hasil akhirnya adalah 8 ditambah 9 Per 12 Atau 17 Per 12 Oke, anak-anak kelas 5 Sudah ada cara 1 Dengan KPK Dan cara 2 Dengan perkalian silang Ini digunakan untuk Menjumlahkan pecahan Dengan penyebut Berbeda Bagaimana anak-anak Sudah fahamnya? Kalau sudah Kita sekarang Berhenti Soal-soal Oke, terima kasih Sudah menyimak pelajaran hari ini Tetap semangat Sampai jumpa Ustazah Ahiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa